Teman-teman sebetulnya informasi saja karena saya juga tadi baru datang dari satu forum yang isinya ada Ibu Siti Nur Laila ya Ini salah satu anggota komisioner juga tadi ada di sana, saya sebagai peserta di sana sekarang aksi kita di sini Jadi menurut informasi memang diakui oleh Ibu Siti Nur Laila sendiri bahwa proses penyelidikan lanjutan atas kasus PANIA ini Terlalu karena persoalan duit, tetapi dia tidak menjelaskan persoalan duitnya seperti apa Ada yang menarik dari komentar dia tadi, dari penyataan dia tadi adalah Pertama, katanya proses ini tetap tidak memberikan kejelasan tim itu siapa Jadi kita kan yang kita persoalkan pada kesempatan kali ini kan ada dua sebetulnya Katanya sudah dibentuk tim sejak bulan Mei, yaitu tim berbasis tanggung-tanggung pengadilan HAM Yaitu pelanggaran memberat, tetapi timnya siapa? Kita hanya dengar rumor SK-nya kita tidak pernah lihat Terus proses kerjanya bagaimana dan apa yang terjadi selama dua bulan hingga Juli tiba-tiba